Halo teman-teman, apa kabar semua? Berjumpa kembali bersama saya, Paulus, di Kuliner TV. Kali ini kita akan ngomong tentang kopi, teman-teman. Kopi yang sudah terkenal di Indonesia, cabangnya ratusan. Saya percaya kita sering melihat, atau bahkan teman-teman sering ngopi di kopi ini. Yaitu adalah kopi kenangan. Kali ini kita akan bongkar rahasia, sukses, kopi kenangan. Kopi kenangan didirikan oleh 3 orang, yaitu Edward Tirtanata, James Prananto, dan Cynthia Caronisa. Mereka sekarang telah memiliki 324 outlet seluruh Indonesia, dengan 3.000 karyawan internal, alias tampak franchise. Gerai kopi kenangan pertama didirikan di Menara Standar Theater, Jakarta Selatan, pada tahun 2017. Bahkan mereka menjual 700 cup per hari pertama mereka buka. Dari satu gerai tersebut, mereka break even point hanya dalam waktu 3 bulan. Nah, harga rata-rata kopi mereka sekitar 18-20 ribu rupiah per cup. Dan mereka bisa menjual sekitar 1,5 juta cup per bulan. Artinya mereka omsetnya kurang lebih 30 miliar per bulan, guys. Dan mereka memiliki target membuka 1.500 stores pada tahun 2021. Nah, sekarang kita bongkar rahasia sukses kopi kenangan. Yang pertama adalah karena mereka memiliki ide bisnis yang segar. Mereka ingin membangun bisnis kopi dengan harga yang terjangkau, tetapi kopinya berkualitas. Mereka bahkan berani menggunakan mesin kopi espresso terbaik asal Italia, yaitu La Marzocco dan Victoria Arduino. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah satu-satunya pebisnis kopi di Indonesia yang menggunakan merek-merek tersebut. Yang kedua, mereka menggunakan diferensiasi branding dan produk yang unik. Jadi mereka membangun strategi branding yang kuat. Kata kopi kenangan dan juga menu-menunya yang unik itu akhirnya viral di sosial media, di Instagram istilahnya strategi Instagramable. Sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan banyak biaya marketing. Mereka katakan bahwa mereka hanya menggunakan 1% dari pendapatan untuk biaya marketing. Yang ketiga adalah mereka menggunakan kecepatan dan percepatan bisnis menggunakan dana dari investor. Mereka memulai bisnis dengan modal awal Rp150 juta, yaitu menggunakan tabungan pribadi. Setahun kemudian, pada tahun 2018, tepatnya pada bulan Oktober, Alfa JWC menggelontorkan dana senilai Rp121 miliar. Kemudian pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 25 Juni, mereka mendapatkan kembali dana senilai Rp20 juta USD atau setara dengan Rp282 miliar dari Sequoia, India. Setahun kemudian, mereka mendapatkan kembali pendanaan seri B yang dipimpin oleh Sequoia Capital. Tepatnya pada bulan Mei 2020, senilai Rp109 juta USD atau senilai Rp1,5 triliun. Kini total pendanaan mereka dinilai mencapai Rp137 juta USD atau Rp2 triliun. Nah, teman-teman sudah lihat kan, rahasia sukses Kopi Kenangan. Kita bisa lihat mereka memulai bisnis, mulai dari yang kecil sekalipun menggunakan tabungan mereka. Kemudian mereka terus mengembangkan bisnis mereka, sampai kemudian menggunakan dana dari investor. Jadi kita bisa memulai kapanpun juga, mulai dari hal yang terkecil sekalipun. Yang penting adalah apa tadi kita lihat, mereka menggunakan ide bisnis yang segar. Yang akhirnya kita bisa lihat tuh, bahkan akhirnya ditiru oleh berbagai macam bisnis-bisnis kopi lainnya yang menyusul setelah Kopi Kenangan dibangun. Kemudian kita bisa lihat bagaimana mereka menggunakan diferensiasi, branding yang luar biasa, word of mouth. Yang akhirnya membuat mereka jadi viral. Dan akhirnya kopinya mereka jadi laku guys. Tapi tanpa mengorbankan kualitas yang baik. Nah, bagaimana dengan bisnis Anda? Tetap semangat, maju terus, dan salam inovasi. Bersama saya Paulus, sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!